Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman di video kali ini kita akan belajar ya cara mengubah adapter laptop menjadi 12 volt nah seperti yang kita ketahui bahwa adapter laptop itu rata-rata memiliki tegangan 19 volt DC ya dan disini ampernya 3,4 ampere nah nanti adapter ini akan kita turunkan menjadi 12 volt oke sebelumnya yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya supaya channel ini terus berkembang terima kasih kita lanjutkan ya nah untuk komponen yang kita butuhkan ya pertama adalah IC L7812 ya bentuknya seperti ini tipe 7812 nah kita langsung sambungkan saja ya nah untuk kaki yang sebelah kiri kita sambungkan pada positif kita sambungkan seperti ini kemudian yang negatif kita sambungkan pada kaki tengah ya kita sambungkan negatifnya negatifnya nah seperti ini ya nah jika sudah seperti ini itu sebenarnya sudah jadi ya ini tegangan yang keluar itu nanti sudah 12 volt tapi arusnya itu belum stabil ya karena belum kita kasih elko sekarang kita tinggal menambahkan dua buah elko ya kita pasangkan pada input dan outputnya untuk inputnya itu kita pakai di atas 19 volt ya nah ini kita pakai 50 volt bisa juga misal 35 volt itu bisa ya yang penting di atas 19 volt karena nanti tegangan yang masuk pada elko ini 19 volt kemudian untuk mikro faradnya itu bebas ya terserah teman-teman dan jangan sampai terbalik untuk positif negatifnya ini negatif ya kita pasangkan pada negatif nah seperti ini ya ini posisi negatifnya kemudian ini outputnya nah untuk outputnya itu sudah menjadi 12 volt maka kita memakai elko yang di atas 12 volt misal 16 volt itu gak masalah ya dan untuk mikro faradnya itu bebas juga nah ini kita pakai 16 volt 470 mikro ya jadi yang penting di atas 12 volt ya karena sudah melewati IC jadi ini sudah 12 volt kita sambungkan dulu kemudian kita tinggal menambahkan kabel outputnya untuk positif dan negatif nah kita pakai ini saja ya ini yang putih positif dan yang ini negatif ya ini positif dan negatif kita tinggal sambungkan pada IC nya atau elko nah seperti ini ini untuk positifnya ya dan ini untuk negatif nah ini sudah selesai hanya saja jika kita menggunakan 7812 itu maksimal nanti ampere nya hanya 1 ampere ya walaupun disini itu tertulis 3,4 tapi IC ini hanya mengeluarkan 1 ampere maksimal nah kalau untuk memaksimalkan sampai 3 ampere itu nanti kita bisa otak-atik lagi dan kita bisa menambahkan komponen lain sekarang akan kita cek dulu ya dari outputnya sebelum IC sampai setelah IC kita akan cek berapa tegangannya kita cek pakai voltmeter mini ini tegangan sebelum IC eh maaf belum kita colokkan ya nah teman-teman perhatikan ya ini tegangan sebelum IC 19,1 ya 19 volt kemudian setelah melewati IC ini setelah melewati IC ya nah ini 11,9 volt atau 12 volt jadi seperti itu ya kita hanya membutuhkan 3 buah komponen pada kabel output adapter jadi itu saja ya yang bisa kita bagikan kali ini semoga bermanfaat jangan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.